Sebanyak 715 rumah warga di kota Ambon tergenang banjir akibat hujan lebat yang mengguyur sejak pagi hari hingga sore, Jumat-Tanggal 8 Juli tahun 2022. Data tersebut berdasarkan rilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Jumat-Sore. Kawasan yang alami banjir di Ambon, yakni Desa Hunut, Paso Depan Mall ACC, Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, di Negeri Hatif Kecil, Jembatan Satu Rupiah, di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Banjir setinggi pinggang orang dewasa terjadi di Negeri Paso dan Waiheru. Sementara ada juga dua pohon tumbang, yakni satu pohon di Amahusu, Kecamatan Nusaniwe yang menimpa gedung SD Impress 42 Ambon mengakibatkan atap ruang kelas rusak. Serta longsor dan sekaligus pohon tumbang di Halong Batu-Batu, Jalan Pierre Tandean. Dirincikan juga terdapat 13 titik longsor di Kota Ambon yang mengakibatkan 13 rumah warga rusak. Warga Kota Ambon diharapkan berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.